Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, mengatakan DPR RI berniat untuk mempererat hubungan dengan Parlemen Cina, yaitu Kongres Rakyat Nasional atau NPC, demi masa depan yang lebih baik bagi kedua negara. Hal tersebut disampaikan Puan saat berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI di Beijing, bersama dengan 12 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, PDI Perjuangan, antara lain Sudin, Lazarus, Rika Diapitaloka, Charles Honoris, Dede Indra Permana, Johan Budi, Chris Dayanti, dan Masinton Pasaribu. Kepada para diplomat, staf lokal, maupun anggota Dharma Wanita Persatuan KBRI Beijing, Puan berpesan agar KBRI Beijing dapat menjadi rumah Indonesia sekaligus ujung tombak di Cina, yang dapat selalu adaptif sekaligus proaktif untuk mempererat hubungan kedua negara. Hubungan Indonesia dan Cina menurut Puan sudah terjalin hampir 75 tahun, yang dimulai dari Presiden pertama RI Soekarno, sehingga ia berharap KBRI Beijing dapat mengingatkan WNI di Cina agar tidak melupakan akar sejarah sebagai orang Indonesia. Puan juga berpesan agar usai pemilu, KBRI Beijing dapat membawa pesan baik di mata pemerintah maupun rakyat Cina mengenai Indonesia. Kami, Parlemen Indonesia dan Parlemen RRT, juga dengan CPCC, berkomitmen untuk tetap mempererat hubungan antara Indonesia dan RRT di masa yang akan datang, dan berusaha untuk hubungan ini tetap berjalan semakin baik. Jadi, kunjungan ini insya Allah bisa memberikan manfaat yang lebih bisa berbicara Indonesia ke depan. RRT sangat cepat bertransformasi menuju ke RRT yang modern, namun satu hal yang kemudian saya tangkap dan saya dapatkan dari pembicaraan kami adalah mereka tidak pernah melupakan akar dari sejarah dan akar dari bangsa ini. Jadi, memang pertama gotong royong itu sangat penting, kemudian jangan pernah melupakan sejarah dan bagaimana kita bersama-sama membangun bangsa ke depan. Sebelum meninggalkan KBRI, Puan Maharani, anggota DPR RI, Duta Besar Republik Indonesia untuk Cina, Jauhari Orat Mangun, dan para diplomat maupun pegawai KBRI Beijing bersama-sama menyanyikan lagu rayuan Pulau Kelapa. Dari Beijing, Cina, Deska Lidia Natalia, Kantor Berita Antara, Muartakan.